Back to Dr. Traveler, sekarang kita lagi ada di Desa Tua Pakas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pekitinem, Aikiubah, Aikiubah. Halo ibu-ibu, mama-mama, lagi metik daun kelor ya? Gimana kita bisa tahu daun yang siap untuk dipetik gitu? Ciri-cirinya seperti apa tuh Bu? Kalau yang muda? Coklat kuning gitu ya. Cara metik itu dari pangkal sini ya Bu ya? Saya coba yang sini. Wow! Langsung dari pangkal ya Nat ya? Ya! Oke. Ternyata masyarakat di sini menjadikan daun kelor sebagai salah satu makanan yang hampir setiap hari dikonsumsi. Oh, dipetik lagi. Saya petik ya. Seru banget ya guys metik daun kelor sambil nyanyi bareng mama-mama di sini. Dokter sudah pernah coba daun kelornya sudah? Belum. Belum pernah nih. Ya kita bisa masak coba. Wah seru banget. Ya udah kalau gitu kita masak bareng-bareng yuk. Oke. Setelah memetik daun kelor, mama-mama di sini biasanya mengolah menjadi sup bening dan mereka memasak di dalam rumah tradisional yang disebut rumah bulat. Masak daun kelor ini gampang banget loh setelah daunnya dicuci, hanya butuh waktu 3 menit untuk merebus daunnya sampai matang. Sup daun kelornya udah jadi nih guys. Langsung kita cobain yuk. Wah. Oke. Enak ya ngeliatnya. Oke kita cobain ya guys ya. Coba ini ya. Enak. Manis. Kayak daun-daun katu yang kayak ini ya bu? Ya kalau gitu ya. Mirip ya. Mirip-mirip pasal daun-daun katu. Enak. Ransanya enak dan dibikin sayur kayak gini jadi rasanya seger. Betul. Nah mama-mama di sini tau gak sebenarnya daun kelor ini ada manfaatnya? Tau? Tau. Nah padahal manfaatnya tuh banyak banget loh mas. Salah satunya yang pertama bisa mengontrol tekanan darah. Yang kedua dia bisa meningkatkan fungsi kesehatan otak. Bahkan dia juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Bener. Dan juga daun kelor ini tinggi mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium. Jadi bagus banget buat kesehatan mata, kesehatan tulang. Makanya nih mah bagus banget nih untuk kalau kita tuh rutin konsumsi sup daun kelor ini. Mereka bawa 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 Terima kasih telah menonton!